Tim Satgas Penangkapan dan Evakuasi Harimau Kecamatan Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh mendatangkan tim dari Taman Safari Indonesia untuk bisa menangkap harimau yang sudah menyerang manusia di Lampung Barat. Irhamudin, selaku petugas data dan informasi Seksi Konservasi Wilayah 3 BKSDA Bengkulu, Lampung, mengatakan penanganan harimau harus dilakukan sesuai dengan undang-undang, sehingga bisa menghasilkan manusia selamat, harimau juga selamat. Di sisi lain, PJ Bupati Lambar, Nukman, menyampaikan supaya masyarakat Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh agar tidak melakukan tindakan yang anarkis. Nukman juga meminta agar sementara masyarakat tidak pergi ke kebun, terutama bagi yang alahannya berada pada daerah konflik dengan satwa. Ini berdasarkan undang-undang peraturan ya, terkait dengan ini kan satwa Harimau Surumatra dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 90, kemudian turunannya adalah terakhir keputusan Menteri LHK nomor 106 tahun 2018. Nah itu yang kita berdomani terkait dengan, kita harus memperhatikan juga terkait dengan satwanya. Satwa ini kan harus selamat, kalau bisa dua-duanya selamat. Manusia selamat, Harimau Sumatanya selamat. Jadi terkait dengan hal ini, kita tetap intinya adalah kita bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masyarakat harus paham dan mengerti, kita minta yang paling itu masyarakat tidak beraktifitas dulu sementara di kebun. Nah itu yang paling efektif sebenarnya. Cuma kan kita bagaimana caranya secara teknis di lapangan nanti pengaturannya kita akan bekerja sama dengan teman-teman dari kecamatan. Yang dari pusat, bahwa kita harus paham bahwa itu satwa yang dilindungi termasuk gajah, harimau, dan badak. Mungkin akan kita lakukan koordinasi baik kepada masyarakat untuk tidak mengulang kembali. Nah terkait dengan perjalanan hukum, itu sudah kebenangnya mungkin kepolisian. Dan insya Allah mereka pun juga akan memberikan pembinaan. Pembinaan yang semestinya untuk tidak dijalankan sebagaimana yang sudah terjadi. Kabit TNBNS wilayah 2, Liwa mengatakan, ke depan pengelolaan hutan kawasan akan dilakukan secara bermitra. Sudah banyak paradigma baru untuk bagaimana tidak mendikotomikan antara konservasi dengan ekonomi, tapi bagaimana ke depan konservasi dan ekonomi ini bisa berjalan bersama-sama berdampingan, utama untuk kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Mengenai kantor Polhut TNBNS Resort Suwoh yang dibakar masa, hal itu dikarenakan emosi sesaat akibat serangan harimau yang terus bertambah tersebut. Dari Lampung Barat, Elia, Metro TV Lampung